Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada seperti biasa yang belum subscribe silahkan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan baik disini ada berita yang mantap kawan ya saya sebarkan kepada subscriber MPS dimanapun saudara berada berita ini saya bacakan dari media online Hai idtimes.com dengan judul ma potong vonis Habib Rizik jadi dua tahun dalam perkara tes web di rumah sakit ummi Alhamdulillah ya Jakarta mahkamah agung mengurangi vonis yang dijatuhkan pengadilan negeri Jakarta Timur kepada pendiri from pembela Islam atau FBI Imam besar Habib Rizik Sihab dari empat tahun menjadi dua tahun penjara dalam perkara penyebaran berita bohong hasil tes web di rumah sakit ummi di Bogor Jawa Barat Hai putusan itu dikotok Gotoha Majelis Kasasi MA Suhadi dan anggota Majelis Suharto dan Susilo Senin 15 November 2021 siang Hai memperbaiki putusan pengadilan tinggi DKI Jakarta nomor 210 garing pit titik sus garing 2021 garing pengadilan PT DKI yang mengubah putusan PN Jakarta Timur nomor 225 garim pit titik sus garing 2021 garim PNJKT timur mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa menjadi pidana penjara selama dua tahun Hai kata Majelis Kasasi seperti dikutip dari amar putusannya Senin 15 November 2021 dalam pertimbangannya Majelis menilai Imam besar Habib Rizik Sihab memang terbukti menyiarkan pemberitahuan bohong dengan sengaja namun dampaknya hanya ada di media masa meski terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan dengan menyiarkan pemberitahuan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama primair penuntut umum akan tetapi akibat terbitnya keonaran dari perbuatan terdakwa hanya terjadi di tataran media masa tidak terjadi adanya korban jiwa atau fisik atau harta benda kata Majelis Kasasi Hai selain pertimbangan tersebut Majelis Rizik juga memotong pidana penjara Imam besar Habib Rizik Sihab dengan alasan karena dia sudah dijatuhi pidana dalam kasus lain yang merupakan rangkaian perkara terkait perkara COVID-19 Hai oleh karena itu penjatuhan pidana oleh judex fakti kepada terdakwa selama empat tahun dipandang terlalu berat sehingga pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa layak atau dibenarkan untuk diperbaiki dengan menjatuhkan pidana yang lebih ringan imbu Majelis Kasasi Hai seperti diketahui atas putusan perdana pengadilan negeri Jakarta Timur Imam besar Habib Rizik Sihab mengajukan banding ke pengadilan tinggi DKI namun ditolak sehingga Imam besar Habib Rizik Sihab mengajukan kasasi Hai kasus ini cukup kontroversial karena dalam sidang Imam besar Habib Rizik mengatakan bahwa pidoyan diunggah ke YouTube yang menyatakan bahwa dirinya baik-baik saja diunggah sebelum hasil tes PCR yang menyatakan positif kopi 19 keluar selain itu pola perperkara ini adalah wali kota Bogor Bima Arya Nah demikian sadaraku terkait masalah perkembangan terakhir Imam besar Habib Rizik Sihab saya secara pribadi disini mengucapkan syukur Alhamdulillah karena ada keringanan separuh ya dan inilah contoh hukum di negara kita kawan bagi saudara-saudaraku yang ingin memberikan komentar saya berpesan agar hindari kalimat-kalimat yang mengandung kebencian hinaan cacian makian merendahkan maupun meremehkan dalam kasus ini dalam kasus ini kenapa saya senang dan bangga bahwa Imam besar Habib Rizik Sihab bisa menjalani hukuman ini dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan yang Maha Kuasa artinya kalau kita melihat para ulama-ulama masa lalu imam-imam besar di masa lalu yang kita kenal sampai saat ini seperti Imam Safi'i Imam Hanafi Imam Hanbali Imam Maliki beliau-beliau semua adalah ulama-ulama besar yang di eranya atau di masanya di pernah dipenjara dan itulah ciri-ciri Imam besar yang akan dikenang sepanjang sejarah dan tentunya tidak bisa dipungkiri mau tidak mau di era-era masa datang Imam besar Habib Rizik Sihab akan selalu dikenang oleh generasi-generasi yang akan datang dan tentunya termasuk nasihat-nasihat beliau yang ditulis di dalam bukunya maka kelak itu akan dipakai oleh generasi-generasi di masa datang walaupun di masa sekarang tidak sedikit yang terus menghujat namun fitnah serta menghina Imam besar Habib Rizik itu adalah sunnatullah karena di era imam-imam terdahulu masab terdahulu pun demikian jangankan jangankan imam seorang nabi yaitu nabi Muhammad s.a.w. di era di masa beliau masih ada di dunia di masa itu pun tidak luput dari hinaan cacian makian dan kebencian bagi saya itu adalah sunnatullah mari kita doakan semoga ulama-ulama kita seluruh seluruh ulama kita tokoh-tokoh agama di Indonesia kita doakan mereka semua selalu dalam keadaan sehat dan lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan yang Maha Esa dan lebih terkhusus kepada imam besar habib semoga beliau selalu dalam keadaan sehat dan afiat termasuk salah seorang ulama muda kita yaitu habib hanib al-atas dan satunya lagi adalah habib bahar bin smith demikian kawan bagikan videonya salam hormat buat semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Merdeka